Intro Satu orang maling spesialis pembobol di perumahan kembali berhasil dibekuk oleh aparat kepolisian Polsek Sekupang, Batam. Tersangka kerap beraksi saat situasi rumah incarannya sedang sepi di siang hari. Dengan menggunakan mobil sewaang tersangka bersama rekannya yang hingga kini masih buron melakukan aksi bersama-sama. Menurut Kapol Sek Sekupang AKP Ulil Rahim, tersangka Besiani Par yang diketahui telah melakukan aksi pencurian sebanyak dua kali ini berhasil diciduk di kediamannya di kawasan Batu Aji Batam. Dan akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun kurungan penjara. Pelaku ini mengelilingi perumahan-perumahan yang mereka anggap itu aman dan mereka masuk. Dan yang TKP pada tanggal 2 Januari ini mereka mencokkel pintu dan masuk ke dalam rumah dan mengambil TV. Yang kedua TKP pada tanggal 5 ini mereka mengambil 4 unit ban lengkap dengan veleknya di depan rumah. Dan di mana pada TKP terakhir ini dapat kami dapatkan hasil berupa CCTV yang mengarah kepada kendaraan yang digunakan. Jadi satu orang tersangka yang berisnya BHS umur 24 tahun yang berlamakan di rumah Batu Aji dan satu orang masih BPO kita. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian. Triberata TV, Salam Triberata. Triberata TV, Salam Triberata.